Hai semuanya, hari ini aku akan membacakan sebuah buku yang berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Lelah, karya Munita Yeni Pembuka, saya melihatmu melamun lebih sering sejak kemarin pagi Bukan hanya wajahmu yang tertunduk, tapi bayanganmu ikut membungkuk rendah sekali Bagaimana dengan kabar hari ini? Semoga lebih baik meskipun beberapa jengkal ya Lalu berapa kali kalian tersenyum sejak kabut mulai turun Sepertinya semua hal menjadi sedikit lebih ringan jika seseorang menanyakan hal itu kepada kita dengan tulus Tulus tanpa dasar apapun Saya juga sempat menunggu seseorang memberikan pertanyaan itu Namun, tahukah di subuh yang cukup dingin, saya mencoba di bawah selimut yang masih memuat kumparan listrik tubuh Saya tersenyum dan memeluk tubuh sendiri dan menanyakan beberapa hal dengan berbisik dan mata tertutup Hmm, semalam apa kita berhasil tidur dengan nyenyak? Pagi ini, hal apa yang ingin kita lakukan agar lebih semangat? Terima kasih, semalam kamu sudah mengistirahatkan tubuh ini dengan nyaman Terima kasih kakiku, tubuhku, kedua tanganku, leherku, kepalaku Pagi ini, kalian terbangun dengan nyaman Anehnya, pertanyaan dari diri saya sendiri dan ucapan berterima kasih ini lebih terasa tulus daripada jika ada orang lain Pikiran sederhana saya saat itu hanya ketika mendapatkan perhatian dari diri sendiri Artinya, saya tidak perlu berpikir dan menanyakan apa tendensi yang bertanya Sehingga terasa murni Itu membuat otak saya tidak perlu merasakan khawatir Karena terkadang ketika teman menyapa pagi-pagi Otak saya selalu jahat mikir, mau apa ini bocah? Semua orang paham kalau terkadang perasaan kita hanya dipengaruhi oleh beberapa pertanyaan saja Seperti, apa semua berjalan dengan lancar? Apa semua akan berjalan dengan lancar? Hal-hal meramalkan yang akan terjadi di detik setelah ini hanya akan membuat kita semakin khawatir Apalagi membuat pertanyaan tentang hal yang telah kita lakukan Keputusan-keputusan masa lalu, perasaan mewakili kesalahan dan penyesalan Menjadi semakin dekat mengejar dan menangkap semangat kita Di sebuah sore yang cukup dingin dan berangin Di sebuah kampus berstatus negeri, saya mengetuk salah satu pintu kemahasiswaan Karena satu hal, saya perlu mengurus surat akreditasi Karena usia yang bukan lagi belasan, sepertinya kaki ini menjadi sedikit rewel Setelah menuruni puluhan anak tangga dari tempat parkir Menjandarkan kaki dan punggung di gazebo sepertinya cukup menyenangkan Ada beberapa orang yang mengobrol di belakang Mendekati gazebo yang sama dengan saya Dan sepertinya mereka juga alumni Obrolan mereka bukan lagi tentang bolos jam kuliah, tugas akhir, atau KKN Tapi tentang pekerjaan dan suara mereka cukup keras Ada hal menarik yang mereka bicarakan Salah satu dari mereka yang berbaju marun mengumpat dan mengatakan ingin memutar waktu Setelahnya terdengar nada-nada bahkan umpatan untuk beberapa dosen dan jurusannya Lelah gak sih gitu terus Gadis itu menyesal memercayakan kampus ini untuk mengisi waktu-waktunya dulu Waktu terasa lebih melelahkan saat kita sering gunakan Untuk menyesali keputusan yang terasa tidak menguntungkan Walaupun sebenarnya ada saat-saat yang kita nikmati Sayang, saat tersadar mengambil keputusan yang ternyata tidak begitu menguntungkan Terkadang kita berpura-pura melakukannya untuk kebahagiaan orang tua atau siapapun itu Agar kesannya kita lah yang menjadi korban Berpura-pura menjadi korban agar kita bisa membenarkan diri Untuk selalu mengeluh dan memprotes Hal-hal yang membuat kesal itu memang lebih mudah untuk dilakukan Namun bersiap-siap saja Jika tiba-tiba kita melihat tembok yang tebal dan tinggi di depan Lalu peran korban itu menjadi kenyataan Jangan memikirkan masa lalu Karena itu akan membuat hatimu sedih dan menyesal Jangan melihat dan memikirkan masa yang akan datang Karena itu akan membuat hatimu menjadi khawatir dan cemas Kita mempunyai kendali penuh Untuk membuat semenyebalkan apapun hidup ini Dan semenyenangkan apapun Menjadi sebagaimana yang terlihat di mata kita Kita pula yang menentukan seperti apa kita terbangun keesokan harinya Terasa bersemangat atau justru capek melihat kenyataan Untuk hal ini saya mengibaratkannya seperti hidup di planet lain Hidup di planet lain benar-benar melelahkan Kalau kita hidup di masa lalu Itu membuat kita berjalan di antara penyesalan Kalau kita hidup di masa depan Katanya kita akan berjalan bersama rasa khawatir Semua bilang hiduplah di hari ini saja Dan melakukan yang terbaik Ketika kalian hidup di planet lain Hal itu tak jauh beda Dari anak-anak yang suka memainkan permainan peran Saat masih TK saya juga suka memainkannya Entah menjadi dokter-dokteran Polisi-polisian Masak-masakan Pokoknya hal-hal imajinatif yang menyenangkan sekali Saya menyebutnya tinggal di planet lain Ketika imajinasi itu terbawa hingga remaja Bahkan sampai dewasa Kalian akan menciptakan dunia sendiri Di alam bawah sadar Sebagai tempat pelarian Anak-anak memainkan permainan peran Karena mereka ingin merasakan asyiknya Menjadi seorang dokter atau polisi Saat itu juga Dengan pengetahuan sederhana mereka Ketika berkunjung ke kantor teman Saya menunggu di kantin sejenak Letak kantin kebetulan berhadapan Dengan taman kanak-kanak Saat itu semua anak sedang berada di halaman sekolah Karena jam istirahat Mereka baru saja dimulai Dari tempat saya duduk Suara anak-anak Dan wajah-wajah mereka terlihat jelas Karena pagar bangunan kantin Terbuat dari kaca Dan tidak memiliki atap Ada anak cabi di sana Yang dikejar-kejar 4-5 anak Mereka berteriak Fiu-fiu-fiu-fiu Tadinya saya kira mereka menirukan suara ambulans Tapi mereka berteriak lagi Tangkap, kejar, tangkap, tangkap Tembak, dor, dor, dor Ah, itu tadi bukan suara ambulans Tapi suara mobil polisi ya Wajah mereka terlihat senang dan puas sekali Mereka semua terlihat lucu melakukannya Permainan peran memang paling efektif Untuk merangsang kreativitas anak-anak Terkadang sayang jika permainan itu Sampai berlanjut hingga remaja atau dewasa awal Saya menyebut dunia Mars Atau planet lain yang kita ciptakan Terkadang kita membutuhkan dunia pelarian ini Di saat kita sedang menjalani hidup di waktu ini Tapi akan sedikit sial Untuk beberapa spesies manusia Yang mengaku tidak memiliki hobi Hobi Pembeda seseorang yang sadar Bahwa ia hidup di saat ini Dan kemungkinan kecil Tidak akan terjebak dan masuk dalam dunia Mars Yaitu seseorang yang menyadari Hobi yang diminatinya Sekali lagi Hanya orang yang sadar Kalau ia hidup di saat ini Di tempat sekarang ia berdiri Dan masih tahu apa hobinya Hobi akan menolong mereka Saat dunia terasa sedikit pengap Hobi juga akan menyelamatkan kita Untuk tidak terlarut dalam bualan lamunan Sering bukan kalian menemui Sebuah perusahaan Mencantumkan kolom hobi Di aplikasi rekrutan karyawan Apa hobimu saat ini Yang masih terasa asik Jangan sesekali mengkhianati hobi yang produktif Gara-gara penilaian orang lain Yang tidak berarti Tapi kalau kita lupa Dan gak ngerti lagi Apa hobi yang bisa membuat kita merasa asik Secara otomatis Otak kita akan berbaik hati Membuatkan planet Mars Yang indah Sesuai keinginan kita Seperti dunia hayalan Namun lebih aktif Karena dunia Mars Seperti memengaruhi Gaya gravitasi bumi kita Ia terbentuk Karena kita terlalu bosan Jadi selagi kalian masih ingat Dengan hobi kalian Sebaiknya pupuk terus hobi itu Jangan sampai Kalian kehilangan sensitifitasnya Hobi saya ibaratkan Medan gravitasi bumi kita Semakin kita kehilangan sensitif Hobi kita Maka gravitasi bumi kita Semakin lemah Jadi kita tidak akan lagi bisa Menapakan kaki di tanah Tapi ikut diterpa angin Entah hembusan itu Keras atau lembut Perasaan bosan Lebih menyebalkan Daripada perasaan kesepian Semua hal menjadi menjengkelkan Dan tidak memuaskan Sasaran empuk Bagi sang planet Mars Untuk masuk dan menawarkan jalan pintas Aturan planet Mars Hampir sama dengan dunia permainan Peran yang dilakukan Anak-anak TK tadi Planet Mars tercipta Karena perasaan kecewa Dan perasaan bosan Melihat kenyataan Yang harus kita jalani saat ini Mantra yang terdengar nyata Ketika ternyata Selama ini kalian hidup di dunia Mars Adalah Seandainya Sayangnya seandainya Tidak sama dengan harapan Menurut saya Hanya orang yang sudah melakukan usaha Untuk mendapatkan target Atau impian saja Yang layak untuk berharap Jika kita hanya membayangkan Dan mengatakan Seandainya Kita tidak berhak Melah beli mimpi Dengan harapan Jika impian adalah Sebuah dunia yang real Nyata Dan sudah kalian usahakan Dengan penuh kesadaran Dan tanggung jawab Kalian bisa menyelipkan Kata-kata ada harapan Berharap untuk bisa sampai Tetapi mimpi Tidaklah sama Mimpi Hanyalah bunga tidur Yang bisa layu dan gugur Mimpi Sama dengan Angan-angan kosong Seoraono Gunane Yang berisi Hal-hal Pelarian Karena Perasaan tidak terima Kecewa Dan perasaan putus asa Sama halnya Ketika saya Melihat sebuah rumah Yang megah Milik tetangga saya Yang berdiri Di ujung jalan Karena ia seorang pengusaha Ia menirikan rumah Yang sangat mirip Dengan rumah Yang saya idam-idamkan Rumah itu Punya dua lantai Lalu atapnya Dibiarkan Rata Dengan semen Setiap pinggiran Ia beri Pagar kaca Lalu tertata Tabu lampot Berjajar Setiap kali Melintas Rasanya Air liur Menetes deras Otak saya Langsung Membuka Planet Mars Saya melihat Ada sebuah sofa Malas Dan mesin kopi Lalu ada Meja kecil Yang diatasnya Ada akwarium Dan banyak cemilan Lalu ada Anggur Apel Dan saya Di sana Menikmati Sunrise Dan sunset Setiap hari Apakah Realitas saya Bisa menikmati Hal itu Detik itu juga Tidak kan Planet Mars Hampir mirip-mirip Dengan khayalan saya Tapi bedanya Pemikiran itu Bersifat menetap Dan bahkan Menghanyutkan Perasaan Atau mood Saya tidak Mengatakan Semua orang Harus selalu sibuk Tapi waktu Luang Waktu senggang Waktu libur Bisa menjadi Waktu yang Paling berbahaya Apa Yang akan Kita lakukan Saat kita Sudah kehilangan Hobi Di hari libur Seandainya Aku Pasti Aku Bisa Ciri lain Kita termasuk Salah satu orang Yang tinggal Di planet lain Adalah Suka sekali Mengatakan Seandainya Aku Pasti Aku Bisa Seperti Kalian Melihat Rumput Tetangga Yang selalu Hijau Tanpa Tahu Dan mungkin Memang Tidak Pernah Tahu Bagaimana Tetangga Itu Merawatnya Anggapan Kita Terlalu Miskin Hanya Melihat Daun Mereka Lebih Hijau Daripada Milik Kita Semua Orang Terlihat Lebih Bahagia Daripada Kita Karena Tidak Terima Kita Lari Menaiki Kata Seandainya Ke Dunia Mars Yang Kita Buat Seenak Jedet Kita Seandainya Saya Punya Uang Yang Lebih Banyak Seperti Enak Itu Pasti Semua Orang Juga Menganggap Saya Dan Tersenyum Ramah Seandainya Saya Saya Punya Mobil Seperti Perempuan Itu Pasti Saya Bisa Parkir Di Lantai Satu Jadi Tidak Perlu Naik Turun Tangga Untuk Keluar Parkiran Seandainya Saja Aku Punya Badan Yang Sedikit Kurus Lagi Seperti Dia Pasti Aku Bisa Terlihat Jauh Lebih Cantik Seandainya Saja Aku Punya Badan Yang Lebih Berisi Dan Ideal Seperti Dia Pasti Aku Bisa Bekerja Di Perusahaan Ini Seandainya Saja Aku Punya Yang Ia Punya Pasti Hidupku Akan Sepurna Tidak Seperti Saat Ini Kurang Lebih Seperti Itu Gambaran Awal Pemikiran Yang Akan Membawa Kita Tinggal Di Planet Mars Tanpa Mau Tahu Bagaimana Orang-orang Berkorban Dan Yang Harus Dijalani Mereka Hanya Ingin Bersenang Senang Merasakan Bagaimana Berperan Menjadi Seorang Polisi Entah Ada Aturan Atau Tidak Menggunakan Senjata Anak-anak Akan Bermain Memerankan Polisi Sesuai Dengan Pengetahuan Terbatasnya Sendiri Tidak Berbeda Dengan Jebakan Pemikiran Planet Mars Pemikiran Sederhana Kita Membuat Dunia Yang Sempurna Untuk Melampiaskan Perasaan Seperti Membohongi Diri Sendiri Kita Menjadi Tidak Hidup Di Tanah Yang Kita Injak Sendiri Mungkin Sesaat Akan Memberikan Perasaan Nyaman Dan Tenang Tapi Kalau Terlalu Lama Kita Akan Ketinggalan Kereta Dunia Menjadi Terlalu Cepat Berubah Seharusnya Bukan Hanya Pikiran Dan Mimpi Kita Saja Yang Sibuk Mengalahkan Perasaan Tidak Menyenangkan Tapi Kesadaran Untuk Menghadapi Dan Menerima Entah Perasaan Tidak Menyenangkan Atau Menyenangkan Yang Terjadi Seandainya Bukanlah Sebuah Kata Yang Benar-benar Ada Hidup Di Dunia Mars Seandainya Lebih Mengerikan Dari Rasa Khawatir Yang Muncul Ketika Kalian Gelisah Menatap Masa Depan Hayalan Bukan Tempat Yang Tepat Untuk Beristirahat Daydreams Planet Mars Hanya Menghentikan Waktu Di Jam Tangan Yang Kita Pakai Sepertinya Waktu Menunggu Ketika Kita Melihat Jam Tangan Kenyataannya Matahari Tidak Bisa Terus Menerus Menjadi Pagi Hari Ia Juga Harus Menjadi Siang Dan Sore Lalu Ia Diwajibkan Menyenari Bulan Dan Semua Harus Terlaksana Dalam 24 Jam Jutaan Jiwa Tidak Mungkin Bisa Menunggu Satu Jiwa Saja Semua Akan Menjadi Berat Tubuh Kita Harus Menghadapi Sendirian Kenyataan Di Bumi Ini Mengapa Ada Begitu Banyak Manusia Dewasa Yang Tetap Menjadi Anak Anak Belasan Tahun Dalam Menyikapi Kenyataan Kalian Kita Seandainya Memberikan Tombol Magic Skip Sederhananya Ketika Kalian Melihat Adegan Di Salah Satu Drama Ada Peran Yang Mungkin Sangat Menginspirasi Kalian Awalnya Kalian Menyukai Aktor Itu Lalu Beberapa Akan Merasa Seandainya Saja Benar-benar Bisa Berkenalan Dengan Aktor Itu Seandainya Tetangga Depan Adalah Aktor Itu Seandainya Saja Aktor Itu Menyukai Kita Lalu Seperti Film Pendek Otak Kita Akan Membuat Alur Seenak Jidat Semau Kita Yang Penting Sesuai Dengan Mimpi Yang Indah Tanpa Harus Mengeluarkan Usaha Untuk Benar-benar Bertemu Sungguhan Planet Mars Seandainya Sebenarnya Bisa Muncul Dari Bibit Yang Lebih Sederhana Tapi Karena Terus Menerus Dilakukan Semakin Lama Kita Semakin Kecanduan Untuk Melakukan Hal Sama Ketika Mendapatkan Tantangan Baru Ada Seseorang Bernama Julie Saya Mendengar Julie Tidak Sadar Kalau Selama Ini Ia Singah Di Planet Mars Seandainya Selama Puluhan Tahun Berawal Dari Perasaan Kecewa Yang Ia Rasakan Saat SMP Ia Menyaksikan Sebuah Lomba Pidato Melihat Sang Juara Satu Mendapat Tepuk Tangan Mendapat Pujian Dan Kalung Medali Berbentuk Mikrofon Yang Benar-benar Ia Inginkan Julie Tidak Mengikuti Event Itu Tapi Ia Bermimpi Ia Juga Bisa Menjadi Juara Satu Saat Itu Juga Lalu Mendapat Pujian Dari Kepala Sekolah Dan Tepuk Tangan Riuh Dari Teman-teman Bahkan Kakak Kelas Yang Menjadi Idamannya Berulang Kali Memfoto Sang Juara Muncullah Seandainya Saja Aku Yang Menjadi Si Juara Satu Itu Pasti Akulah Yang Mendapatkan Tepuk Tangan Dan Kakak Itu Akan Menjadikanku Objek Fotonya Lalu Ia Mulai Mengagumiku Lalu Kita Bisa Dekat Lalu Berteman Lalu Lalu Pemikiran Itu Membuatnya Bahagia Sendiri Tanpa Melakukan Apapun Sayang Hal Itu Terus Terulang Planet Mers Julie Sekarang Diisi Banyak Sekali Teman-teman Dari Berbagai Profesi Dokter Tentara Jaksa Bahkan Pengusaha Yang Selalu Mendukung Julie Saat Kehidupan Nyata Menolaknya Aku Terbuai Dengan Pikiranku Sendiri Sampai Sampai Aku Merasa Baik-baik Saja Saat Teman-temanku Langkah Mundur Aku Merasa Baik-baik Saja Karena Aku Punya Kehidupan Lain Ketika Kecewa Julie Akan Mengutuk Pintu Planet Mars Dan Mengunculkan Adegan Yang Sebenarnya Ia Ingin Lakukan Julie Mulai Menyadari Ketika Perasaan Kelelahan Yang Menumpuk Mulai Keluar Di Permukaan Julie Mulai Merasakan Kehampaan Dan Di Saat Bersamaan Ia Mulai Menyadari Kemampuan Bersosialnya Pun Mulai Melemah Manusia Jadi Merasa Hidup Ini Berat Dan Melelahkan Dan Kata Seandainya Saja Menjadi Kata Yang Mampu Membuat Manusia Berhenti Di Satu Titik Tertentu Dan Men-skip Beberapa Adegan Yang Membuatnya Kehilangan Keseimbangan Seperti Ada Sosok Anak SD Kelas 3 Yang Memakai Seragam Polisi Lengkap Menghalau Demonstran Anarkis Beberapa Perasaan Kita Padahal Lintasan Itu Sesuai Untuk Usia Dan Sesuai Untuk Ukuran Tubuh Kita Tapi Kita Masih Duduk Di Atas Tanah Dan Bermain Di Kotak Pasir Karena Kita Membolos Setiap Ujian Mata Pelajaran Untuk Bermain Main Di Planet Mars Saat Waktu Membawa Tubuh Dan Usia Kita Tetap Berjalan Aku Dulu Adalah Planet Mars Juga Bisa Berasal Dari Entah Dalam Bentuk Kejayaan Atau Trauma Trauma Kecil Tapi Banyak Sekali Beberapa Berjalan Seperti Sinya Jantan Yang Sudah Kehilangan Taring Dan Di Tangan Lain Mereka Berjalan Dengan Banyak Tali Yang Ia Jeratkan Di Tangan Kaki Dan Jantung Mereka Sendiri Tanpa Masa Lalu Kita Tidak Akan Pernah Ada Masa Lalu Mengkreasikan Diri Kita Saat Ini Motor Melewati Perakitan Bahkan Tes-tes Tertentu Untuk Bisa Lolos Dan Dinyatakan Layak Dipasarkan Motor Yang Sudah Dipasarkan Tidak Sama Dengan Motor Yang Masih Di Wilayah Fabrik Bahan Mereka Tetap Sama Tapi Fungsi Motor Itu Sudah Berbeda Kita Saat Ini Tentu Bukan Pada Masa Yang Dulu Sangat Menyenangkan Atau Dulu Sangat Menyedihkan Bab Itu Masa Lalu Pun Begitu Sometimes Seseorang Masih Hidup Di Masa Yang Sudah Terlewat Bertahun Tahun Ada Singa Jantan Yang Masih Berjalan Dengan Garang Meskipun Sebenarnya Ia Sudah Kehilangan Taringnya Tentang Bagaimana Kita Belum Bisa Melepaskan Masa Kejayaan Perubahan Status Yang Terasa Begitu Cepat Saya Sederhanakan Ketika Seorang Mahasiswa Yang Baru Saja Lulus Dari Jabatannya Sebagai Mahasiswa Dan Menjadi Job Seekers Saya Juga Dulu Terkadang Masih Merasa Menjadi Mahasiswa Yang Masih Layak Untuk Diberikan Pemakluman Berikut Beberapa Cuplikan Q&A Tidak Mempunyai Pengalaman Kerja Sama Sekali Mahasiswa Yang Cuman Fokus Kuliah Sama Kegiatan Organisasi Jadi Nggak Ambil Kerja Paru Waktu Skillnya Kurang Mahasiswa Cuma Dia jadi Teori Saja Umur Segini Baru Mulai Karir Iya Kan Kuliah Dulu Jadi Lulus Baru Bisa Mulai Karir Baru Umur Segini Belum Juga Nikah Mahasiswa Dulu Jadi Nggak Bisa Cepat Cepat Nikah Kita Menjadi Memaklumi Dan Bersembunyi Di balik Benteng Yang Sebenarnya Tidak Ada Masa Masa Emas Yang Nyaman Terkadang Meninah Bobokan Kita Terlalu Lama Hal Menyenangkan Ketika Memiliki Banyak Dukungan Baik Dari Segi Materi Ataupun Orang-orang Kepercayaan Jika itu Sudah Berlalu Kenapa Kita harus Menuntut Orang-orang Mengakui Lagi Bahwa Kita Masih Tampak Bersinar Saya Dulu Adalah Atasan Mereka Seharusnya Mereka Memberi Salam Duluan Saya Dulu Adalah Pengusaha Yang Kaya Seharusnya Mereka Lebih Sopan Saat Mengajak Bicara Saya Dulu Sudah Memberi Keuntungan Yang Banyak Bagi Mereka Seharusnya Mereka Melayaniku Lebih Baik Lagi Kenapa Mereka Bersikap Seperti Itu Dulu Kan Saya Adalah Energi Terlalu Banyak Terbuang Untuk Mengatakan Seharusnya Saya Tidak Begini Karena Dulu Saya Adalah Seseorang Yang Lama Kelamaan Hal Itu Tidak Baik Untuk Semangat Kalian Planet Mars Akan Muncul Lalu Memberikan Gambaran Bahwa Dengan Power Yang Kita Miliki Pada Masa Lalu Kita Bisa Melakukan Pembalasan Pada Sikap Yang Kurang Sopan Ini Terus Menerus Terulang Ketika Kita Mendapatkan Perlakuan Yang Kurang Istimewa Dari Orang Lain Karena Dulu Kita Adalah Seseorang Yang Memiliki Kejayaan Bukan Hanya Tetap Hidup Di Masa Kejayaan Yang Terkadang Bisa Membuat Kita Kelelahan Hingga Kehilangan Energi Tetap Hidup Di Masa Masa Menyakitkan Atau Masa Lalu Yang Memalukan Tapi Terkadang Manusia Juga Bisa Hidup Di Masa Lalunya Yang Menakutkan Ada Beberapa Anak Yang Tidak Bisa Melepaskan Diri Mereka Dari Perkataan Orang Tua Atau Guru Masa Kecil Mereka Sendiri Memautkan Ingatan Dengan Kuat Pada Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Menyenangkan Namun Kita Tetap Memilih Berkubang Di Lumpur Entah Hanya Sebuah Kata-kata Sebuah Tatapan Atau Mungkin Kontak Fisik Yang Dulu Belum Begitu Kita Pahami Mereka Mampu Memblokir Jalan Yang Seharusnya Bisa Kita Lihat Entah Itu Masa Lalu Yang Menyenangkan Atau Masa Lalu Yang Menyebalkan Mampu Memutuskan Kesadaran Kita Selebihnya Mereka Akan Mengambil Ali Sudut Pandang Kita Ketika Mengambil Keputusan